Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia ini sembari mengambil keberkahan pada milat amirul mu'minin salatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hamzah as-Sumali. Abu Hamzah as-Sumali ini dalam misbahul mutahajid diriwayatkan melalui Abu Hamzah as-Sumali. Bahwa Imam Ali bin Hussein saynila abidin salatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa berdoa dengan ini di seluruh malam-malam bulan Ramadan. Pada jam saat-saat akhir malam Ramadan, beliau berdoa dengan doa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa bisa membaca doa ini dalam kitab. Mahfadihul binan berbitan Nurul Huda 2, alaman 138. Di sini disebutkan dalam kitab al-Misbah karya sehtusi radiyallahu anf wa kudasallahu shiroh. Abu Hamzah as-Sumali meriwayatkan bahwa Imam saynila abidin, imam saynila abidin, sholatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu melaksanakan sholat di malam hari bulan Ramadan dan ketika waktu sahur tiba, beliau membaca doa berikut ini. Siapakah Abu Hamzah as-Sumali sebelum kita memulai kajian doa ini perlu kita kenali. Abu Hamzah as-Sumali, nama lengkapnya adalah Abu Hamzah Sabit bin Dinar. Jadi namanya sebenarnya Sabit bin Dinar as-Sumali. Namun terkenal dengan nama Abu Hamzah as-Sumali. Dia adalah seorang perawi, pakar hadis, dan seorang ahli tafsir di generasi sangat awal yaitu di abad kedua. Ijiyah. Dan beliau, Rodialahu Anf, adalah salah seorang sahabat dari Imam Ali bin Hussein, Zainul Abidin, sholatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan putra dari Imam Bagir juga, Imam Ja'far bin Muhammad as-Saudiq, sholatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sahabat dari, putra dari Imam Ja'far, yaitu Imam Musa bin Ja'far al-Kahzim, sholatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau sahabat dari empat Imam Suci al-ul-baid alayhi wa s-salam. Beliau ini tempat tinggalnya di Kufah. Jadi merupakan penduduk Kufah. Kemudian lahirnya kira-kira sebelum tahun 82 Hijriah di Kufah. Dan jahadahnya atau hafatnya 150 Hijriah. Kira-kira 150 Hijriah. Merupakan generasi ulama sangat awal dari kaum Muslimin. Memiliki karya dalam bidang tafsir al-Quran, kitab anawadir. Dan yang terkenal adalah Risalah al-Hukuk. Risalah al-Hukuk Imam Ali bin Hussein as-Sajad, sholatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk menunjukkan demikian hebat, demikian mulia riwayat hidup sekilas dari Abu Hamzah As-Sajad. Kali ini sebelum kita memasuki doa yang diriwayatkan oleh beliau. R.A. dari Imam Shajad, sholatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin merupakan sebuah hal yang bisa dikaji lebih dalam lagi. Sebagai mana hujar bin Ali Al-Kindi dan para sahabat al-Ulbaht al-Mussalam yang lain, yang mulia yang lain. Ini termasuk para pendahulu kita, para pecinta nabi dan keluarganya sholatullah wassalamualaikum. yang mencapai derajat spiritualitas, derajat kecekatan, dan derajat keilmuan yang sangat tinggi. Kepada Ruh Beliau yang suci dan Ruh Mu'alif Kitab yang akan menjadi salah satu kitab utama Abu Gantung ini masih ada ya kepada Ayatullah Duktur Jawad Somali yang akan kita bahas maupun kepada Syabas Al-Kumi dan para ulama atusi semua maupun penerjemah dari kitab Nurul Huda ini dan penerbit semua yang membuat doa yang mulia ini sampai kepada kita. Kita kirimkan sebaik-baik Al-Fatihah dan Salawat. Al-Fatihah Tasbikuhat Salawat. Kita akan mulai pembahasan kita tentang pengantar doa Abu Hamzah As-Sumali. Saya akan bacakan beberapa baris awal. Bismillahirrahmanirrahim. Awahumma salli ala muhammadin wa alimuhammad wa ajil faroja alimuhammad wa rsukna fitunna siyaratahum wa fil-akhiru di syafaatahum. Wa alimuhammadin wa alimuhammadin wa alimuhammad. Awahumma salli ala sayyidina muhammad wa alimuhammad wa alimuhammad wa ajil faroja alimuhammad. Al-Fatihah Ilahi la tu'adibni bi'uku batik. Wa la tam'kurbi fi'hi latik. Min aina lilkhoyru ya rab. Wa la yujadu illa min indik. Wa min aina li'an naja. Wa la tusu tato'u illabik. Lalladhi asana stakna'an awnik wa rahmatik. Wa lalladhi asa'a waca taro'a alaik. Malam yuridik. Oroja'an kutratik. Ya Rabia, 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 Rabia. Tuhanku La tu'adibni. Janganlah kau disiplinkan aku. Janganlah kau didik aku. Bi'uku batik. Dengan Hukuman dari emu. Dengan akibat dari emu. Wa la tam'kurni. Dan janganlah kau jerumuskan aku. Fi'hi latik. Dalam tipu daya emu. Janganlah kau makarkan aku. Dalam tipu daya emu. Min'ayna li'al khairu ya Rabia. Dari mana aku memperoleh kebaikan atau kesejahteraan. Tuhai Tuhanku. Wa la yu jadu illa min indik. Ketika Tidaklah itu Tidaklah kebaikan itu Ditemukan Kecuali Di sisi emu. Kecuali dari sisi emu. Wa min'ayna li'an najah Dan dari makna Kutemukan keselamatan. Wa la tustato'u illa bi' Sedangkan keselamatan itu Tidak akan bisa dicapai Kecuali Melalui mu Kecuali Denganmu La la di ahsana Istahnaan Au niqa wa rahmatik Tidaklah ia yang telah Melakukan Kebaikan Merasa cukup Atau tidak memerlukan Pertolonganmu Dan kasihmu Wa la la di Asa'a Wajtajaro Wajtajaro Aalaika Tidak juga Dia yang berbuat buruk Itu Bisa Menantangmu Wa lam yurdika Khoroja angkotrodik Dan tidak mencapai Ridukmu Keluar dari Kekuasaanmu Saya ulang lagi Pengertian yang terakhir Tidaklah orang Yang berbuat baik Merasa cukup Dari pertolongan Dan kasihmu Dan tidak pula Orang yang berbuat buruk Berani menentangmu Dan membuatmu Murka Atau tidak membuatmu Riduk Itu bisa keluar Dari kekuasaanmu Baris-baris ini Memiliki makna Yang demikian Mendalam Sebagaimana Kita ketahui Bahwa Waktu Sahur Di bulan Ramadan ini Salah satu Waktu yang Paling mustahajab Untuk Bermohon Ampunan Dari Allah Di bulan Suci Ramadan ini Buat Islam Semuanya Salah satunya Benar-benar Melakukan Siam dan Kiam Berharap Ampunan Dari Allah Berharap Akan selesai Melakukan Peribadatan Di bulan Ramadan Siam Berkuasa Di siang hari Kiam Sholat Di malam hari Menambah Menambah berkhidmat Pada sesama Manusia Menahan Lisan Dari Pembicaraan Yang Tidak berguna Dan Yang berdosa Menahan Pandangan Dari Pandangan Yang nista Pandangan Yang penuh Syahwat Menahan Telinga Dari Mendengar Pembicaraan Yang sia-sia Semua Ini Salah Satunya Dilakukan Untuk Berharap Ampunan Allah Yang mahal Luas Yang Sangat Luas Tak terkira Tak bisa Kita Bayangkan Yang Dijurahkan Allah Pada Bulan Suci Ramadan Ampun Ini Pada Bulan Ramadan Dan Di antara Waktu yang khusus Untuk Minta Ampun Adalah Waktu Sahur Sebagaimana Doa-doa Yang Diajarkan Keluarga Nabi Salatullah Assalamuala Alaihim Ini Selalu Dibuka Dengan Puji-pujian Yang demikian Dasar Biasanya Dibuka Dengan Puji-pujian Yang demikian Dasar Namun Bila Kita Lihat Doa Buam Sahasumal Ini Ada Sebuah Hal Yang Agak Berbeda Doa Ini Panjang Sekali Bila Kita Baca Ini Mungkin Memerlukan Waktu Yang Cukup Lama Barangkali Mungkin 30 Menit Atau Bahkan Satu Jam Di Di awal Pembukaan Doa Ini Seolah-olah Ada Sebuah Ketergesaan Dari Dari Imam Ali Zainal Abidin Salatullah Salam Allah Bahwa Waktu Itu Sudah Habis Jadi Baris-baris Yang baru Kita Bacakan Ini Langsung Doa Ini Dibuka Dengan Permohonan Walaupun Di dalamnya Kalau kita Lihat Ada Rantai Puji-pujian Bada Allah Yang Terkait Dengan Permohonan Tersebut Jadi Ada Puji-puji Keagungan Tuhan Yang luar Biasa Yang tersembunyi Di balik Apa Yang Dimohon Oleh Imam Apa Yang Dimohon Oleh Imam Ali Zainal Abidin Asajat Salatullah Wassalam Mullah Dalam Doa Ini Ya Allah Jangan Kau Didik Aku Dengan Hukuman Ya Allah Jangan Kau Didik Aku Dengan Hukum Batik Jangan Seolah-olah Memperjelas Apa Yang Di Sampaikan Di baris Pertama Tadi Dan Jangan Kau Masukkan Aku Dalam Makarmu Nah Di sini Ada sebuah Pelajaran Luar biasa Keman Kemanapun Kita Kemanapun Hendak Pergi Kemanapun Kita Hendak Berbuat Apakah Kita Hendak Menaati Allah Apakah Kita Hendak Berkhidmat Pada Sesama Atau Sebaliknya Apakah Kita Hendak Bermaksiat Pada Allah Mengikuti Hawa Nafsu Kita Memuaskan Rasa Amarah Kita Dan Jendam Kita Pada Orang Yang Tidak Kita Sukai Nafsu Bila Mindali Atau Kita Demi Mencapai Ambisi Ambisi Kita Merampas Hak Orang Lain Nafsu Bila Mindali Atau Kita Bergosip Dan Berhibah Pada Orang Lain Nafsu Bila Mindali Kemanapun Kita Tidak Melangkah Apapun Yang Tidak Kita Lakukan Kita Tidak Akan Pernah Lepas Dari Medan Kekuasaan Tuhan Kalau Seolah Olah Seseorang Setelah Melakukan Sebuah Keburukan Misalnya Merampas Harta Rakyat Secara Tidak Sah Atau Korupsi Seolah Seolah Allah Dia Ini Menjadi Lapang Menjadi Kaya Menjadi Banyak Uang Nah Itu bukan Berarti Dia terlepas Dari Kekuasaan Allah Nah disini Imam Sajjad Salatul Salam Memberikan Sebuah Pelajaran Yang Luar Biasa Bisa Jadi Orang Ini Merasa Lapang Merasa Kaya Merasa Sukses Padahal Dia Sudah Masuk Dalam Makar Allah Dalam Merencana Allah Ya Kekayaan Yang Diperoleh Kesuksesan Yang Diperoleh Ini Bukan Kekayaan Dan Kesuksesan Yang Hakiki Tapi Merupakan Satu Bentuk Siksaan Allah Na'udhubillah Mendalik Banyak Orang Yang Memperoleh Harta Luar Biasa Ternyata Dengan Harta Yang Tidak Halal Itu Dia Malah Terjerumus Dalam Narkoba Dalam Adiksi Alkohol Atau Keluarganya Malah Hancur Berantahan Atau Anaknya Malah Terlibat Dalam Pergaulan Yang Tidak Benar Na'udhubillah Min Jalik Al-Mas Al-Mu'am 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 Semudian Allah Melindungi Kita Dari Itu Semua Jadi Dengan Sangat Indah Imam As-Sajjad Salatul Assalamuala Al-Ala Kemudian Menjelaskan Min Aina Liel Khair Ya Rob Dari Mana Akanku Proleh Kebaikan Itu Ya Rob Wahai Pemelihara Ku Sedangkan Tidak Ditemukan Kebaikan Itu Kecuali Darimu Kecuali Dari Sisi Ya Biadihil Khair Ditangannya Seluruh Al-Khair Atau Kebaikan Inna Ka'ala Kulisya Engkodir Biadihil Khair Inna Ka'ala Kulisya Engkodir Ditangan Mulah Seluruh Kebaikan Sesungguhnya Engkau Atas Segala Suatu Maha Menguasai Dan Dari Mana Kutemukan Keselamatan Wamin Aina Lian Najah Wala Tustatau Illabik Sedangkan Tidak Bisaan Najah Atau Keselamatan Itu Tidak Bisa Dicapai Kecuali Denganmu Kecuali Melalui Muh Sebagaimana Kita serang Mewiritkan La Kha'ala Wala Kuwata Inna Billahil Aliyyil Azim Biadihil Khair Wahua Ala Kulisya Engkodir Ditangannya Semua Kebaikan Termasuk Di dalamnya Keselamatan Dan Sesungguhnya Dia Atas Skala Suatu Maha Mangwasai Tidak 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 Orang Yang Akan Selamat Dengan Amalnya Satupun Tidak Ada Semua Orang Selamat Hanya Dengan Rahmat Allah Kemudian Dipertegas Lagi Oleh Imam Sajad Salat Salam Assalamuala Alay Lalazi Asana Stahna Sungguh Orang Orang Yang Berbuat Baik Itu Tidak Lah Atau Tidak Lah Orang Orang Yang Berbuat Baik Itu Lah Disini Adalah Tidak Ya Bukan Lam Tau Tidak Lah Orang Orang Yang Berbuat Baik Itu Merasa Cukup Atau Tidak Orang Orang Yang Berbuat Baik Itu Tidak Membutuhkan Pertolongan Mu An Aulika Warahmatik Dan Kasih Mu Tidak Pula Orang Orang Yang Berbuat Buruk Itu Walaladi Asa Wat Tajaro Aalaika Walam Yurika Khoroja An Kudratik Dan Tidak Juga Orang Orang Yang Berbuat Buruk Yang Membuat Murka Yang Tidak Ridok Kepadamu Tidak Membuat Muridok Atau Malah Membuat Allah Murka Itu Keluar Dari Kekuasaan Jadi Ini Menggambarkan Di Satu Sisi Imam As-Sajjad Salatul Wassalam Mula Ala Itu Memulai Doa Ini Dengan Sebuah Ketergesaan Langsung Berdoa Padahal Biasanya Kalau Kita Lihat Biasanya Ada Fasa Alhamdulillahi Walhamdu Hakuhu Kamayastahi Buhamdan Kasih Loh Biasanya Doa Doa Al-Fat Salatul Assalamuala Alaihim Itu Diawali Dengan Sebuah Puji-pujian Pada Allah Tapi Doa Abu Hamzah Ini Luar Biasa Seolah Waktu Sahur Ini Sudah Mendekati Ajal Ya Seorang Yang Melakukan Puasa Di Siang Harinya Solat Malam Di Malam Harinya Benar Benar Maut Itu Seolah Ada Di Hadapan Mata Ada Sebuah Ketergesaan Ya Allah Jangan Kau Didik Aku Jangan Kau Disiplinkan Aku Dengan Hukumanmu Dengan Akibat-akibat Perbuatanku Yang berupa Hukumanmu Jangan Kau Jelumuskan Aku Dalam Makarmu Atau Dalam Perangkapu Kemudian Langsung Dibungkus Dengan Sebuah Diperjelas Dengan Sebuah Puja Dan Puji Yang Luar Biasa Yang Membukakan Sebuah Pencerahan Bagi Kita Sebuah Medan Kekuasaan Allah Medan Nama-nama Allah Mau Kita Itu Melakukan Kebaikan Mau Kita Siapapun Melakukan Kebaikan Mau Siapapun Melakukan Keburukan Tidak Tidak Ada Satupun Dari Hamba Hamba Allah Ini Kemanapun Mereka Beraktifitas Kemanapun Mereka Berkehendak Kemanapun Mereka Mengajak Hal Wajah Melainkan Akan Masuk Dalam Medan Perkuasaan Tuhan Medan Rahmat Tuhan Baris-baris Pembukaan Ini Demikian Dasar Dan Apa Sebetulnya Pelajaran-pelajaran Lebih Dalam Yang Tersembunyi Yang Bisa Kita Coba Singkapkan Dari Baris-baris Pembukaan Dari Kedua Albu Hamzah As-Sumali Ini Insyaallah Ini Akan Kita Bahas Dalam Pertemuan Pertemuan Kita Yang Akan Datang Namun Sesungguhnya Untuk Mengawali Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Guru Yang Kita Rindukan Dan Kita Selalu Rindukan Kehadirannya Yang Juga Meninggalkan Kita Semua Di Bulan Rojab Tiga Tahun Yang Lalu Ustadz G.H.J. Jaludin Rahmat Mengamudan Allah Senantiasa Luaskan Kubur Beliau Beserta Bunda Eskardini Al-Fatihah Tesbuk Salawat Banyak Sekali Ajaran-ajaran Mulia Ilmu 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 Yang Demikian Mendalam Yang Tersimpan Dalam Doa-doa Al-Bait Salatullah Wassalamualaikum Termasuk Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Salatullah Assalamualaikum Ini Mengandung Perpendaharaan Mengandung Harta Karun Yang Luar Biasa Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Termasuk Doa Yang Diliwayatkan Oleh Sabit Bintinar Abu Hamza As-Sumali Ini Yang Sedang kita Bahas Ini Ternyata Di dalamnya Ada Harta Karun Yang Luar Biasa Bahkan Di baris Baris Awal Ini Pun Ilahi Latu Ad-Dibni Bi Uku Batik Dan Seterusnya Yang baru Kita Bacakan Ini Mengandung Kedalaman Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Menyingkapkan Segi-segi Ma'rifat Allah Dan Ma'rifat Nafs Yang Sangat Bernilai Bagi Kita Dan Insyaallah Akan Menjadi Penuntun Bagi Perjalanan Ruhani Perjalanan Ruh Kita Perjalanan Diri Kita Menuju Kedekatan Bagi Allah Baik Di Bulan Suci Ramadan Maupun Di Minggu depan Kita Khusus Mencoba Mendalami Baris Baris Ini Khususnya Apa Yang Ada Di Dalam Apa Saja Pelajaran Yang Bisa Kita Gali Dalam Kalimat Ilahi Lah Tuat Tidni Bi Uku Batik Kalimat Membuka Doa Abu Hamza Sumali Ini Tuhanku Janganlah Kau Disiplinkan Aku Janganlah Kau Didik Aku Dengan Hukuman Hukuman Darimu Awam Masoleh Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Acil Far Jauh Wa Matafiki Ilah Bilah Alai Tabakal Tua Ilahi Unid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita tutup Majlis yang sangat Mulia ini Jangan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majlis ini Kepada seluruh Orang yang Kita cintai Yang telah Kita sebutkan Tadi Lepi Allah Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Dan Keluarganya Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Siddikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklesin Bi Muhammadin Wa Ali Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Ram Huma Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Pukul Mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Sgabal Jufri Habibna Aif Sgab Habibna Rusdi Al-Aqrus Dan Buruk-buruk Kita yang lain Juga Pada Kedua Orang tua Kita Masing-masing Baik Yang telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Orang-orang Yang kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Pada Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Salam Dan Seluruh Kaum Mumin Radiyallahu Akhub Allah Wasalli Ala Muhammadin Wa'ali Muhammad Fil Awalin Wasalli Ala Muhammadin Wa'ali Muhammad Akhirin Wasalli Ala Muhammadin Wa'ali Muhammad Fil Mala Il Allah Wasalli Ala Muhammadin Wa'ali Muhammad Fil Mursalin Allah Mu'akti Muhammadan Al-Wasilata Wasyarafah Wadarajat Al-Kabirah Allah Inni Amantubi Muhammadin Malam Arah Fala Takhrimni Yawmal Kiamati Rukyata Warsukni Sohbata Wata Wabani Al-Amin Latih Waskini Min Khawdi Masluban Rawiyan Sa'ih Wan Hanian Inna Ka'ala Kuli Sayang Kodir Allahumma Inni Amantubi Muhammadin Walam Arah Farif Nifil Jinani Wajhah Allahumma Parlih Ruha Muhammadin Han Takhi Tan Kasih Rotan Wassalamah Allahumma Adkhil Allah Lil Kuburi Surur Allahumma Nikula Fakir Allahumma Shbi Kula Jai Allahumma Surkula Uryan Allahumma Dainak Madin Allahumma Farid Sankuli Makruf Allahumma Ruta Kula Farib Allahumma Fuka Kula Asir Allahumma Asleh Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbi Kula Marid Allahumma Sudha Fakran Nabi Hinat Allahumma Goyir Su'ah Khali Nabi Husni Khalid Allahumma Dainak Wahdina Min Al-Fakar Innaka Al-Kulli Sayyid Qadir Rabbana Mualam Al-Fusana Fa'ilam Takbir Lana Batarham Al-Lanakun Lana Min Al-Khasiri La Ilah Ilah Al-Khaswan Ka Inni Kuntur Min Al-Shalini Rabbana Hablana Min Aswajina Wazhuryatin Murata Ayyun Wajalna Lil Muntakina Imamah Rabbana Adina Firtunya Sanah Wa Fila Akhirat Ya Sanah Wa Kina Asyab Annah Waf'al Di Ahlu Allahumma Subna Syafaat Al-Hussein Yawmal Urud Wasabit Lana Kota Masyid Kin Indah Kamal Hussein Wa Aswabil Hussein Alladina Badal Umu Haja Abdul Al-Hussein Al-Hussein Amin Ya Rabbana Al-Alamin Al-Fatihah Tasbihah Salawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah